Pembudidaya pembenian lele di Kabupaten Padi patut khawatir dengan imbas krisis air pada musim kemarau ini. Mereka merasakan pembenian lele yang dibudidayakan tidak bisa berkembang secara normal. Jika pada kondisi normal, produksi benih lele untuk satu periode, yaitu dua bulan, bisa menghasilkan 30 hingga 50 ribu benih lele. Sementara pada musim kemarau ini, produksi menurun hingga 50 persen di kisaran 10 hingga 20 ribu benih lele. Tidak hanya itu, untuk memperoleh pakan alami yaitu cacing melur, pembudidaya mengaku juga kesulitan untuk mendapatkannya. Pembudidaya juga mengalami krisis air, sehingga harus menghidupkan pompa air sepanjang waktu agar kebutuhan air bisa tercukupi. Dengan demikian, biaya listrik pun jadi membengkak. Beruntung, permintaan akan beri lele juga mengalami penurunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat sebenarnya sudah melakukan sosialisasi. Terkait dengan penanganan krisis air pada musim kemarau. Dinas terkait tersebut juga sudah memberikan bantuan air untuk perikanan dan kebutuhan konsumsi. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan vaksin dan vitamin untuk ikan yang dibudidayakan. Apa yang dilakukan Dinas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian pada petani. Lebih lanjut, Munawarau berharap apa yang sudah dilakukannya bisa mengantisipasi imbas musim kemarau dengan panas tinggi ini. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh pembudidaya bisa diminimalisir.